Guna meningkatkan pengawasan dalam pemilihan umum serta pemilihan presiden tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawas Luka Buatimus Rawas mengadakan sosialisasi pengawasan partisipan dan peran serta generasi milenian pada pemilihan umum serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Berlangsung di ruang pertemuan salah satu hotel di Jaladius Darso, Kelurahan Waterpang, Kecewatan Lubuk Linggau, Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musyirawas menggelar kegiatan sosialisasi, pengawasan partisipan dan peran serta generasi milenial pada pemilihan umum serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri lebih kurang ratusan masyarakat dari perwakilan pelajar, mahasiswa, aktivis, ASN, dan lainnya di Kabupaten Musyirawas. Acara sosialisasi ini dibuka langsung oleh Bupati Musyirawas Hendragunawan, Kamis Pagi. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangkitkan peraserta masyarakat terhadap pencegahan dan pengawasan dalam pemilihan umum dan pemilihan serentak pada tahun 2019 mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Musyirawas, Oktar Reni, berharap Bawaslu dan dibantu masyarakat bisa mengawasi pemilihan umum tahun 2019 serta bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu tahun 2019 guna menciptakan pemilu yang demokratis, jujur, dan bermartabat. Tujuannya dengan sosialisasi ini kita pada tahap pencegahan dan pengawasan dengan semakin banyaknya sosialisasi ini kita mengharapkan masyarakat dapat membantu kami Bawaslu sebagai pengawasan, melakukan pengawasan bersama dengan kami Bawaslu agar pemilu ini berjalan, buku praktis, jujur, dan bermartabat. Karena namanya jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah pemilih yang ada di musim. Novi Ardianto, Silompari TV